Sopir truk sejauh timur melakukan aksi demo terkait protes aturan over dimensi dan overload. Dengan membawa truknya, ratusan pengembudi truk ini konvoy menuju ke kantor dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya yang menyebabkan kemacetan di sepanjang jalur kerian menuju Surabaya. Truk-truk ini berjajar bukan berniat untuk parkir, tetapi para sopirnya melakukan aksi protes menolak pemberlakuan aturan over dimensi dan overload yang dinilai merugikan pengemudi. Sambil membawa kendaraan truknya, ratusan pengemudi truk ini melakukan aksi demo konvoy menuju kantor dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Lebih dari 150 unit truk, baik jenis truk engkel hingga truk tronton melakukan aksi konvoy menuju kota Surabaya. Akibat aturan baru ini, banyak dari pengemudi truk yang terkena razia dan ditindak oleh petugas lapangan. Mereka berangkat mulai dari kawasan Jumur, untuk bikin order, tapi belum dikasih ketentuan tahun berapa yang boleh order, atau tahun berapa yang nggak boleh order, gitu Pak. Terus ini sasarannya kemana nanti ini? Sasaran utama kita ke kantor disuk dulu ya. Kalau kantor disuk kita belum bisa menemui, kita langsung ke orang pertama Jawa Timur. Mereka berangkat mulai dari kawasan Jemundo Taman, Sidoarjo, menuju Surabaya, yang menyebabkan arus lalu lintas panjang jalur Krian menuju Surabaya lumpuh macet total sekitar satu jam. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.